Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang semua Admiral masa lalu dari Angkatan Laut yang diketahui dalam cerita One Piece. Laksamana atau disebut Admiral adalah pangkat tertinggi kedua di Angkatan Laut. Di atas wakil Admiral atau Laksamana Madia dan di bawah Laksamana Armada atau Fleet Admiral. Sebagai bagian dari tiga kekuatan besar bersama dengan Yon Kou dan Shichi Bukai, Admiral memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di dunia One Piece. Para Admiral dinombatkan sebagai The Greatest Military Powers atau kekuatan terbesar militer pemerintah dunia dan merupakan pejuang individu yang terkuat dalam pemerintah dunia serta Angkatan Laut. Ketiga Admiral dihormati dan ditakuti di seluruh dunia. Seperti yang terlihat pada Sabaudi Archipelago, kehadiran satu orang Admiral saja sudah cukup untuk menyebabkan kepanikan di Pulau Sabaudi dan membuat seluruh penduduk melarikan diri dari pulau tersebut, termasuk sebelah Supernova yang juga ada di sana. Saat ini, posisi Admiral ditempatkan oleh Borsalino, Ryokugyu, dan Isho, atau lebih dikenal dengan sebutan Fujitora. Sebelum mereka menjabat, tentunya posisi Admiral ditempatkan oleh orang lain. Lalu siapa saja mereka? Berikut adalah daftar Admiral terdahulu yang telah diketahui sejauh ini. Yang pertama, Admiral Kong Kong adalah mantan fleet Admiral Angkatan Laut ketika Sengoku masih jadi Admiral, dan kini menjabat sebagai panglima tertinggi dari World Government. Belum diketahui secara pasti kapan Kong menjabat sebagai Admiral dan kapan ia naik jabatan dari posisi tersebut. Namun, yang diketahui adalah, pada saat parang besar 27 tahun yang lalu, dan pada saat eksekusi Goldie Roger 24 tahun yang lalu, ia sudah bermengkat fleet Admiral. Itu artinya, kemungkinan besar, Kong sebelum itu sudah menjadi Admiral terlebih dahulu. Kekuatan dari Admiral Kong sendiri sampai saat ini belum ditunjukkan. Apakah kekuatan tempur dari Kong berkaitan dengan goril atau kerah? Mengingat namanya sendiri berkaitan dengan hewan tersebut. Jika memang kekuatan atau teknik pertarungannya mengadopsi teknik gorila atau kerah, itu artinya, mungkin saja di masa depan ia akan berhadapan dengan Monkey di Luffy, yang sama-sama mengadopsi teknik bertarung dari hewan tersebut. Jika sampai hal ini terjadi, tentunya akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Yang kedua, Sengoku Pada masa awal anime One Piece, Sengoku diketahui telah menjabat sebagai fleet Admiral. Saat itu, ia membawahi Admiral Sakazuki, Borsalino, dan Kuzan. Namun sebelum itu, kapankah ia menjabat sebagai Admiral? Kemungkinan ia menjabat sebagai Admiral pada era bijak laut Gold di Roger. Pada saat itu, ia dibantu oleh Monkey di Garp yang menjabat sebagai wakil Admiral atau biasa disebut sebagai Vice Admiral. Sengoku kelihatan sangat bijak dan juga tegas. Ia memiliki kekuatan buah iblis tipe Mythical Zone yang dapat berubah menjadi raksasa seperti Buddha. Oleh karena itu, ia dijuluki Sengoku Sang Buddha. Ia cukup berani untuk meledak anggota Shichibukai, dan layaknya smoker, ia sangat memecis Shichibukai. Sengoku merupakan seseorang yang memegang prinsip keadilan absolut. Setelah perang besar di Marineford yang menawaskan Ash dan Shirohige, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan fleet Admiral. Setelah itu, posisinya digantikan oleh Sakazuki. Yang ketiga, Admiral Zephyr Zephyr atau yang juga dikenal dengan panggilan Zed adalah matan Admiral yang jadi musuh utama di movie One Piece yang berjudul Zed. Di umur 38, Zephyr menikah, dan satu tahun kemudian anaknya lahir. Dia sangat mencintai keluarganya, dan setelah mereka dibunuh oleh bajak laut, dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai Admiral. Namun, dia dibujuk untuk tetap tinggal menjadi seorang instruktur. Banyak nama besar yang pernah menjadi muridnya seperti Borsalino, Sakazuki, Kuzan, Momohina, dan juga Smoker. Namun, pada suatu pelayaran, ia diserang oleh bajak laut yang diketahui bakal menjadi Shichibukai. Dari serangan itu, ia kehilangan lengan kanannya dan juga pasukannya. Dari semua pasukannya, hanya tersisa dua orang yang masih hidup, yakni Ain dan Bins. Setelah itu, ia dibuatkan lengan cyborg sebagai pengganti lengan kanannya. Namun, beberapa waktu setelah itu, pemerintah dunia dan angkatan laut malah bekerjasama dengan bajak laut. Para bajak laut tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Shichibukai. Dari sana, Zephyr sangat kecewa dengan angkatan laut. Ia kemudian mendirikan Neo Angkatan Laut bersama dengan murid-muridnya yang tersisa. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Zed. Tentunya, Neo Angkatan Laut adalah organisasi yang berbeda dengan Angkatan Laut. Di movie-nya sendiri, organisasi ini juga menjadi musuh pemerintah dunia, karena berencana untuk meledakan seluruh lautan dunia baru melalui gunung api. Namun, usaha mereka dapat digegalkan oleh bajak laut topi Jerami dan Angkatan Laut. Zephyr lalu dapat dikalahkan oleh Luffy dalam pertarungan satu lawan satu. Kemudian, ia tewas setelah bertarung melawan Borsalino dan pasukannya. Admiral berikutnya adalah Kuzan atau biasa disebut sebagai Aokiji. Ia merupakan salah satu trio Admiral di masa kemasan bajak laut yang sudah mundur dari jabatannya dari Angkatan Laut. Kuzan adalah laksamana pertama yang diperkenalkan di manga sekaligus yang pertama dihadapi oleh Luffy dan krunya. Kuzan memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia Yehienomi, yang membuatnya dapat memanipulasi elemen S. Dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah membakukan seekor monster laut atau beberapa mil laut dengan sekejap. Ia bahkan dengan mudah membakukan tsunami besar yang diciptakan oleh manusia terkuat di dunia yaitu Shirohige. Setelah Sengoku mundur dari jabatannya, tentunya terjadi kekosongan kekuasaan di posisi Fleet Admiral. Sengoku lalu merekomendasikan Kuzan sebagai Fleet Admiral berikutnya. Namun, pemerintah dunia memiliki pendapat lain. Mereka lebih merekomendasikan Sakazuki untuk menjadi Fleet Admiral. Dua Admiral ini kemudian bertarung selama 10 hari di Pulau Panghazard. Namun, Kuzan mengalami kekalahan dalam pertempuran itu. Secara otomatis, posisi Fleet Admiral ditempati oleh Sakazuki. Karena tidak ingin bekerja di bawah perintah Sakazuki, Kuzan lalu mengulurkan diri dari angkatan laut. Dan kabarnya, kini ia telah bergabung dengan bajak laut Kurohige yang dipimpin oleh Marshall Dittich. Yang kelima, ada mantan Admiral yang kini telah naik pangkat menjadi Fleet Admiral. Dia adalah Sakazuki, yang memiliki julukan sebagai Akainu atau dalam bahasa Indonesia artinya Anjing Merah. Ia dipromosikan menjadi Fleet Admiral yang baru menggantikan Sengoku setelah peristiwa perang di Marineford. Ia memiliki kekuatan buah iblis Magu Magu Nomi yang memungkinkannya berubah menjadi elemen magma dan merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Akainu merupakan salah satu karakter antagonis utama dalam cerita. Ia ditempelkan sebagai perwira angkatan laut yang brutal dan tanpa ampun. Tak hanya memusuhi para bajak laut, ia juga sanggup menyerang anak buahnya sendiri yang melarikan diri dari pertempuran. Akainu sangat menjunjung tinggi moto keadilan. Ia sanggup menghancurkan sebuah kapal yang berisi banyak warga sipil demi menjaga kemungkinan naiknya salah satu ilmuwan Ohara di kapal itu. Dalam perang Marineford, ia sangat mengicar Luffy. Entah apa yang terjadi di masa lalu antara Sakazuki dan Monkey D. Dragon. Namun, ketika mengetahui bahwa Luffy adalah anak dari Dragon, ia segera mengicar Luffy dan berniat membunuhnya. Namun, yang terbunuh adalah Ash. Dan hal itu membuat Luffy pingsan karena sedih yang teramat dalam. Itulah pembahasan mengenai semua Admiral masa lalu yang telah diketahui. Jika ada yang salah dalam pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.